Banyak pikiran beredar meracuni masyarakat Indonesia termasuk meracuni orang pinter Menurut saya, saya percaya itu, saya duga itu Jadi jangan percaya dengan sejumlah saksi Ya, berarti saksi sudah begini untuk mengatakan ada peristiwa pembunuhan di Ciko Saksi sudah enggak ada Kemudian alat bukti lain katanya FISM FISM tidak sama sekali mengatakan itu akibat pembunuhan Akibat trauma benda tumpul Nanti beliau pakarnya bisa nyerahkan Kemudian apalagi Keterangan daripada terdakwah sudah dicabut bahkan di depan persidangan dicabut Jadi apalagi alat buktinya Alat bukti, saintifik ya enggak ada CCTV enggak ada Nanti pak Rizal, profesor Rizal menjelaskan lagi Dari HP juga enggak ada Darah enggak ada Kemudian FISM sperma enggak ada Ya kalau gitu, adakah peristiwa pembunuhan di kota Cirebon Lah kalau tidak ada peristiwa berarti kita mengadili hantu Ya kita bolak-balik hantu Hantu-hantu hantu saja Yang enggak akan selesai Tinggal cepat mana kiamat Sama selesai perkara ini Banyak pikiran Alat bukti satu sama lain harus bersesuaian Bisa saja jumlah alat bukti itu kalau berapa Di pasal 1845 Taruhlah ketemu sembilan Yang akan dibuat pun sudah ketemu itu Tapi tidak saling bersesuaian Maka itu tidak ada nilainya Oke, kembali kepada PK Mudah-mudahan Pak Hakim dikayangan sana mendengar Yang akan mutus Jangan kita terlalu Nupam-nupim-nupum saja Beliau sudah katakan Saya tepuk tangan pada beliau Apa tadi kata beliau Hukum tertinggi itu Apa Keselamatan manusia Ya kalau Delapan orang yang tidak bersalah Masih di dalam penjara Itulah keselamatan manusia Untuk mendapatkan keadilan Itu hukum tertinggi Peristiwa tahun 1974 Belum ada UHAB Masih zaman HIF Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu Tahun 80-an Profesor Dr. Omar Senwaji Beliau tidak ngumang nupam-nupim-nupum Tidak nanya pasal berapa Di HIR Sengkon dan Karta Keluarkan Masa tahun 2024 Masih nupam-nupim-nupum Alah Tidak ada nupumnya itu Itu bukan nupum Alah Masuklah ke penjara itu Tiga hari Loh aku tidak pernah masuk di penjara Bisa ngomong gitu Saya pernah Saya tiga kali ditangkap Di Bandung ini pernah ditangkap juga Masih jabat Belum pesiun Di bandar aku ditangkap Tapi itu masa lalu Tidak usah diangkat Kalau diangkat nanti menambah kehibauan Sesat keperadilan pada saya Saya tidak bilang Tidak usah lagi itu kan Termasuk siapa yang bisa buktikan pada masalah saya Tidak perlu saya kasih hadiah Janganlah Nah makanya mengapa Susno itu berani Mengatakan bahwa Siapa yang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia